Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini kembali mengkaji kitab Sarasuna Majlisan Fit Tadabbur 30 majlis, 30 pertemuan yang membahas tentang Tadabbur, Tadabbur Al-Quran Masuk pada Majlis Sustani Pertemuan yang kedua, Majlis yang kedua Min hidayati qawlihi ta'ala Ya ayyuhalladina amanu la takulu ra'ina wa kulundurna wasma'u Kita akan melihat Kandungan pelajaran Hidayah Yang terdapat Di dalam Firman Allah Dalam suratul bakara ayat yang ke 104 Yaitu firman Allah Ya ayyuhalladina amanu la takulu ra'ina wa kulundurna wasma'u walil kafirina azabun alim Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina Tetapi katakan, tetapi katakanlah undurna wasma'u dan dengarkanlah walil kafirina azabun alim dan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT kandungan yang terdapat dalam ayat ini masih berbicara tentang larangan bertasyabuh kemarin kita sudah menjelaskan isi dan kandungan surah Al-Fatihah yang salah satu kandungannya, pelajarannya adalah dilarangnya kita, orang-orang beriman, orang-orang Islam bertasyabuh khususnya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasarah itu kandungan surah Al-Fatihah sekarang mari kita melihat ayat ini ketika Allah SWT memanggil orang-orang beriman wahai sekalian orang-orang beriman dan panggilan Allah kepada orang-orang beriman seharusnya terasa atau dirasakan bagaimana Allah memanggil memanggil kita orang-orang beriman orang-orang beriman orang-orang beriman yang selalu ingin rindu mendapatkan petunjuk hidayah taujih syara'i dari Allah SWT oleh karena itu ketika mereka mendengarkan atau mereka membaca atau mereka melihat kalimat wahai sekalian orang-orang beriman maka mereka sangat sangat senang mereka sangat suka mereka menunggu apa setelah panggilan seruan nida'u ahlil iman dari Allah seruan kepada mereka yang beriman dari Allah mereka menunggu apa setelah itu ragiban filih tida'i bilquran karena memang orang-orang beriman sangat berharap mereka selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk arahan dari Al-Quran firman Allah SWT oleh karena itu termasuk ayat ini panggilan kepada mereka orang-orang beriman maka mereka bersiap untuk melaksanakan perintah Allah yang datang setelah seruan dan kalimat wahai sekalian orang-orang beriman dan mereka mendengarkan menyimak termasuk ayat ini secara khusus agar mereka memahami maknanya dan agar mereka mengetahui tujuan dari panggilan panggilan dan seruan Allah kepada mereka maka mereka mendengarkan dan mentadab burih ayat ini dan termasuk ayat-ayat yang lain semua ayat-ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan panggilan wahai sekalian orang-orang beriman ini yang pantas ini yang perlu kita rasakan pada diri kita wahai sekalian orang-orang beriman bahwa ayat yang kita baca atau yang kita dengarkan dimana kita diseru dan dipanggil dengan kalimat ya ayuhalladina aman wahai sekalian orang-orang beriman seharusnya sepantasnya menghentikan langkah kita kesibukan kita perhatian kita kepada yang lain untuk kita fokus untuk kita menyimak dan mentadab burih panggilan dan seruan Allah ini kepada orang-orang beriman ketika kita terluput dari tadabur dan bagaimana memahami satu panggilan Allah yang berisi ilmu yang agung ilmu yang banyak yang berisi kekayaan yang lebih banyak daripada dunia dan isinya maka itu adalah kerugian maka seorang yang membaca Quran tetapi dia luput dari menangkap semangat dan pesan panggilan Allah kepada mereka sebagai orang beriman maka rugi rugi manusia itu rugi yang sebesar-besarnya kerugian sesungguhnya sekali lagi setiap Allah memanggil kita orang beriman dengan panggilan wahai sekalian orang-orang beriman maka tunggulah kalimat yang datang setelah itu kalimat itu lebih banyak lebih berharga lebih mulia dari dunia dan isinya kalau kita luput tidak memperhatikan tidak memberikan hati dan perasaan kita karena kita sedang memperhatikan yang lain menghitung yang lain melihat yang lain berapapun yang kita hitung yang kita lihat yang kemudian memalingkan kita dari ayat Al-Quran maka itu tidak berarti dibandingkan dengan ayat Al-Quran seperti itu orang beriman bersikap di hadapan Al-Quran dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus menyebutkan kata Ra'ina agar kita tadap burih agar kita pelajari dengan baik ada pelajaran penting dari ayat ini ketika Allah melarang kita menggunakan atau mengucapkan kata Ra'ina yang telah diucapkan dan dipakai oleh orang-orang kafir dimana mereka menggunakan dan mengucapkan kata atau kalimat ini untuk merendahkan mengejek mengolok-olok Rasulullah dan para sahabat pelajaran penting dari ayat ini tentang kaedah sadduk darai iaitu kaedah yang berbicara atau yang menjelaskan tentang kita bagaimana kita bersikap menghindarkan diri menjauhkan diri dan menutup setiap celah atau wasilah atau jalan yang membawa dan menyerumuskan kita kepada kemaksiatan jadi kemaksiatan itu hasilnya ujungnya tapi ada jalannya ke sana ada wasilahnya ke sana maka sadduk darai berbicara bukan pada tingkat akibatnya saja bukan pada tingkat ketika kita sudah sampai pada tujuan atau pada akibat tapi sejak awal sadduk darai itu mencegah kita untuk tidak terjerumus dan melakukan sarana wasilah jalan sebab dan tidak masuk ke dalam setiap pintu atau celah yang kemudian membawa kita terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan dosa dan dalam ayat ini salah satu pelajaran penting yang terkandung di dalamnya adalah tentang kaedah ini min kawaidi as syari'ah itu kaedah sadduk darai bagaimana ceritanya orang-orang beriman hamba Allah yang beriman ketika itu Rasulullah para sahabat ketika mereka mengucapkan kata Ra'ina yang merupakan bahasa Arab fusha mereka mengucapkannya dengan salika maka mereka mengatakan itu dengan maknanya yang sebenarnya yang makruf di kalangan mereka di tengah-tengah mereka orang-orang Arab makna ra'ina artinya amhilna aw isma'lana amhilna berikan kepada kami waktu kesempatan isma'lana isma'lana dengarkan kami isma'lana jadi coba dengar jadi ada waktu ada jedah jadi itu makna ra'ina makna asalnya dan itu makna yang makruf al-mutadawala yang kemudian terpakai dalam pembicaraan pembicaraan mereka orang-orang Arab dan secara khusus orang-orang beriman kemudian Allah melarang mereka menggunakan kata ra'ina padahal adalah kalimat yang biasa dan mereka sudah pakai selama ini dalam pembicaraan pembicaraan mereka kenapa Allah melarang mereka la' takulu ra'ina karena dalam konteks ya asbabun nuzul ketika ayat ini turun kejadian yang terjadi pada waktu itu penggunaan kata ini atau kalimat ini ternyata sudah terkontaminasi ya sudah menyimpang sudah kabur ya sudah rusak ketika digunakan kalimat ini oleh orang-orang yahudi dan orang-orang munafik orang-orang yahudi dan orang-orang munafik untuk tujuan dan makna yang lain jadi perhatikan pada asalnya dia adalah kalimat yang biasa kalimat yang baik tapi ketika dipakai untuk tujuan yang salah untuk tujuan yang menyimpang dan diambil diambil sebagai identitas predikat satu kaum yang memusuhi islam yang menyerang islam maka Allah melarang kita untuk menggunakan kata itu kalimat itu kata ini dipakai oleh orang-orang yahudi dan orang-orang munafik dengan maksud dan tujuan istihza wal musabbah dan untuk mengejek menghina istihza mengejek menghina ya memperolok-olok jadi kalau mereka menggunakan kata itu kepada orang beriman itu mereka mengolok-olok orang beriman itu mengejek orang beriman dan Allah tahu maksud dan tujuan mereka menggunakan kata itu ini sebabnya orang-orang beriman dilarang menggunakan mengucapkan kata ra'ina karena kata ini kalimat ini sudah mengalami distorsi penyimpangan dipakai sekali lagi oleh orang-orang yahudi dan orang-orang munafik untuk mengejek mengolok-olok merendahkan istihza kepada agama kepada orang-orang beriman nah ini tentang kaedah sadduh dara'i zari'ah itu dalam istilah syar'inya adalah satu kalimat satu istilah yang menjelaskan satu hal apakah itu tindakan atau ucapan yang pada asalnya tidak dilarang tidak dilarang tetapi ketika sesuatu itu dikhawatirkan ditakutkan menjadi zari'ah jalan atau sebab seorang terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang maka dia dilarang pada asalnya tidak dilarang boleh mubah tapi kemudian dilarang ketika dikhawatirkan sesuatu itu menjadi zari'ah orang terjatuh dalam maksiat dan dosa pada awalnya dia boleh dia mubah tapi kena digunakan untuk maksiat dan dosa maka dia dilarang kalau ada misalnya orang yang ingin membunuh kemudian kita tahu dia ingin membunuh dan dia datang ke toko kita membeli pisau ya kita tidak membiarkan dia membeli pisau itu karena kita khawatir pisau yang kita jual ini pada asalnya halal ya boleh tetapi bisa saja kita membantu dia atau kita bersama dengan dia melakukan perbuatan maksiat membunuh yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala wal-umuru bimaqasidiha dan itu tentunya tergantung pada niatnya sesuatu itu boleh atau tidak tergantung apa niatnya tergantung apa niatnya kalau niatnya salah maka sarana itu dilarang tidak boleh kalau niatnya sesuatu yang baik bahkan dianjurkan berdasarkan kaedah ini maka seluruh jalan seluruh sebab yang membawa kita kepada perbuatan yang haram yaitu wasilah untuk kita terjatuh kepada perbuatan yang dilarang atau haram maka hukumnya haram segala sesuatu pada asalnya dia boleh tapi dia menjadi sebab atau jalan kita melakukan sesuatu yang haram maka hukumnya haram ketika itu bagi penggunaan yang haram tapi bagi penggunaan yang halal dia kembali kepada hukum asalnya boleh banyak contoh berkaitan dengan kaedah ini kaedah sadduddarai Allah berfirman la takrabuz zina jangan kalian mendekati zina zina dilarang dan semua jalan yang menyebabkan kita terjerumus kepada perbuatan zina itu dilarang apakah dengan mata atau dengan telinga atau dengan gerakan yang menyebabkan kita kepada perbuatan zina maka hukumnya haram bukan hanya zinahnya yang terjadi secara langsung tetapi semua jalan yang menyebabkan kita kepada perbuatan zina dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita dilarang melakukan tindakan yang akibatnya seorang yang merasakan dan kemudian menjadi objek daripada tindakan itu melakukan kepada kita balasan atau pembalasan yang menimbulkan kerusakan kerusakan harta atau kerusakan badan kita nyawa kita ruh kita misalnya tidak boleh kita misalnya mengejek orang tua seseorang karena dia akan mengejek orang tua kita tidak boleh kita mengejek sembahan orang lain karena dia akan mengejek Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah jadi jangan melakukan tindakan atau perbuatan yang akan menimbulkan efek akibat sebaliknya terhadap kerusakan diri kita kerusakan keluarga kita kerusakan Islam agama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya dilarang untuk kita lakukan dan itu berkaitan dengan kaedah sadduh darahi kemudian berkaitan dengan beberapa pelajaran tentang adab yang tinggi adab yang mulia yang terkandung dalam ayat yang kita sebutkan tadi tadi kita mengambil pelajaran tentang kaedah sadduh dariah atau sadduh darahi apa maksudnya sadduh darahi nanti ada ujiannya ini mungkin di sadduh dariah adalah semua jalan atau sebab yang pada awalnya dia boleh dia mubah tapi kalau dipakai untuk tujuan maksiat dan dosa kepada Allah maka jalan itu sebab itu juga dilarang dan hukumnya haram itu makna kaedah sadduh dariah atau zara'i beberapa pelajaran penting dari ayat ini tentang adab akhlak adabun tiqai ansabil alfadhi waktiyari ahsanil akwali seorang muslim seorang mu'min dalam berbagai interaksi teraksi ketika dia berbicara berkata-kata maka dia disuruh untuk memilih kalimat ungkapan kata-kata lafad yang terbaik masya Allah bukan sekedar meninggalkan yang buruk kalimat buruk kalimat jelek yang bisa menyakitkan orang menyakiti orang ya merusak ya persaudaraan mengejek merendahkan menghinakan orang tapi orang beriman bahkan disuruh untuk intiqa ansabil alfadhi waktiyar ahsanil akwali setiap mu'min itu sebenarnya kalau dia coba untuk merenungkan kandungan ayat ini tiba-tiba setiap mu'min itu adalah orang yang sangat pandai berretorika sangat kuat bahasanya karena dia tidak berbicara kecuali memilih kata-kata yang tepat lafaz yang tepat ya kata-kata yang terbaik tidak pantas bagi seorang mu'min yang Allah berikan kepadanya kemuliaan dan dia dengan keimanannya dengan keislamannya dalam berbagai aspek kehidupannya dia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik seorang mu'min selalu ya dengan doanya ihdinas syirat al-mustaqim sebenarnya disitu ada motivasi yang kuat bagaimana seorang mu'min selalu melakukan berusaha melakukan yang terbaik memilih tindakan pikiran perkataan yang terbaik ya itu kualitas seorang mu'min maka tidak pantas seorang mu'min dengan kualitas yang seperti itu mengucapkan kalimat atau satu kalimat dimana kalimat itu mengandung makna yang tidak tepat yang tidak cocok seorang mu'min bahkan beristighfar bertawabat kepada Allah ketika dia baru saja berbicara kemudian setelah itu dia terdiam dia merenung lalu dia mengatakan kenapa yang saya katakan tadi kalimat ini kenapa bukan kalimat ini kenapa kata itu yang saya ucapkan padahal ada kalimat yang lebih baik kata yang lebih baik seorang mu'min bahkan beristighfar bermuhasabah dengan kalimat atau ungkapan yang dia katakan yang dia ucapkan dan katakanlah kepada segenap hambaku agar mereka hanya mengatakan atau mereka mengatakan perkataan-perkataan yang baik sesungguhnya syaitan mencoba berusaha untuk menimbulkan di tengah-tengah mereka keretakan percekcokan permusuhan karena ungkapan karena kalimat karena kata-kata inna syaitana kana li insani aduam mubina sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata dan salah satu upaya syaitan setelah syaitan itu berputus asa disembah dijadikan tandingan Allah maka mereka melihat masih ada celah masih ada pekerjaan bagi mereka yang tidak nganggur syaitan itu yang bisa merusak dan kemudian menghancurkan manusia diantaranya adalah bagaimana mereka berusaha untuk selalu terjadi percekcokan perselisihan pertengkaran diantara manusia makanya kalau sekali ada pertengkaran diantara kawan diantara suami istri itu syaitan itu pekerjaan syaitan ya pekerjaan syaitan dan terkadang pertengkaran itu di mana syaitan ada di situ itu berkaitan dengan ungkapan kalimat pola komunikasi dan berbagai interaksi menggunakan lisan dan lidah mulut antara seseorang dengan orang yang lain oleh kena itu dalam islam rasulullah mengatakan mangkana mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan awli yasmud barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia ucapkan katakan perkataan yang benar atau diam kalau anda kalau anda tidak mampu mengucapkan perkataan yang benar lebih baik diam tapi kalau anda mampu selalu memilih kata dan perkataan yang benar maka itu yang pertama itu yang asal sebelumnya dalam ayat ini ketika Allah melarang kita menggunakan kata ra'ina yang telah didistorsi dan disalahgunakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Munafik Allah datang atau mendatangkan kepada orang-orang beriman penggantinya jadi Islam tidak masa bodoh bukan dalil pokoknya pokoknya dilarang jadi bagaimana pokoknya dilarang tidak ketika Islam melarang sesuatu dia mendatangkan substitusinya penggantinya Allah melarang kalimat ra'ina tapi Allah mendatangkan kalimat pengganti dan Allah menyuruh orang beriman menggunakan kalimat ini yaitu kalimat undurna undurna maksudnya agar mereka mendengarkan dan mereka menjawab jadi mereka disuruh menggunakan kata undurna dan orang beriman dengan panggilan wahai orang-orang beriman agar mereka segera meninggalkan kata ra'ina dan menggunakan kata undurna jangan lagi bilang jadi bagaimana 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 ini yang terkadang akhirnya syariat syariat itu mentah syariat itu tidak dilaksanakan seperti orang-orang Yahudi disuruh mereka menyemblih seekor sapi betina bertanya dengan pertanyaan yang macam-macam yang kesana kemari sebenarnya mereka ingin menghindar dan tidak mau melaksanakan perintah itu lalu mereka beralasan dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru semakin memberatkan perintah itu kepada mereka padahal orang beriman perlu untuk selalu meyakini apa yang datang dari Allah bagi bagi kehidupannya itulah yang terbaik bahkan syariat ini datang untuk mengangkat meninggikan memuliakan membebaskan orang-orang beriman memerdekakan orang-orang beriman seperti yang kita sebutkan kemarin tidak ada kemerdekaan hakiki kecuali seorang itu hanya mengikuti Allah dan Rasulnya dan kapan ada manusia yang ingin mengikuti yang lain bukan Allah dan Rasulnya maka ketika itulah mereka tersanderah mereka terbelenggu mereka terikat mereka menjadi budak mereka terkungkung kemerdekaan yang hakiki setiap orang beriman mengembalikan hatinya yang Allah ciptakan manusia itu dengan fitrah dia kembalikan kepada Allah penciptanya ini kalimat yang diucapkan orang beriman yang mengandung bagaimana orang beriman berpasrah diri menyerahkan dirinya kepada Allah semata dan hanya dengan cara itulah orang beriman itu menemukan kebahagiaan ketika manusia itu sudah berpaling memalingkan hatinya kepada yang lain taat kepada yang lain ikut kepada yang lain ketika itulah mereka berada dalam kebingungan dan mereka akan tersesat dan kesesatan itu menjadikan mereka tidak bisa merasakan dan menikmati nikmatnya taat tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi mereka disuruh untuk segera mengganti kalimat kata ra'inah dengan undurnah mereka disuruh dengar dan segera meninggalkan kata ra'inah ganti dengan undurnah hatta la yakunukal kafirin alladina addallahu lahumul azab al-adab al-alim supaya mereka jangan seperti orang-orang kafir summum bukmun umyun fahum layar ji'un yang bisu buta tuli diulang-ulang penyampaian kepada mereka khatamallahu ala kulubihim Allah menutup hati mereka lalu Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih ini penjelasan tentang pergantian kata ra'inah dengan undurnah tadi kemudian beliau mengatakan dalam buku ini ketika kita benar-benar mentadap buri kandungan ayat ini dan memikirkan nilai yang terkandung di dalamnya maka kita akan menemukan bahwa an-nida panggilan ya ayuhalladina aman di dalam ayat ini panggilan yang penuh berkah itu mengandung berbagai pelajaran yang penting berkaitan dengan akidah berkaitan dengan pengikapan komitmen dan salah satunya telah kita jelaskan tadi tentang sadduq dari'ah bagaimana orang-orang beriman bersikap ya untuk menjaga dirinya menyelamatkan dirinya dari semua celah sebab jalan yang membawa dan menjerumuskan dia kepada perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah bahkan seorang beriman disuruh untuk bersikap sesuatu yang tadinya boleh halal tapi ternyata menjadi sebab orang melakukan maksiat orang beriman disuruh untuk bersikap itu haram dalam kasus itu tidak boleh dalam tindakan itu walaupun mungkin dalam tindakan dan kasus yang lain sebab itu kembali kepada hukum asalnya dia boleh nah secara umum dalam ayat ini kita dilarang untuk bertasabu kepada orang kafir jadi orang kafir mengatakan ra'ina Allah katakan jangan ucapkan itu jangan katakan itu ya jangan mengikuti mereka dengan ucapan dan kata-kata itu tapi gunakan kata onzurna apa yang terkandung dalam perintah itu bahwa kita dilarang bertasabu kepada orang kafir dalam kaitannya dengan ucapan dan tindakan mereka ketika ucapan dan tindakan yang mereka pakai itu sudah menjadi identitas mereka dan berimplikasi serangan kepada akhida dan iman kita jadi orang-orang kafir itu orang-orang kafir itu salatnya di sekeliling ka'bah itu tepuk tangan dan bersiul-siul ini ciri mereka ya ketika di masa Rasulullah berfikir bagaimana cara mengumpulkan jamaah datang salat ketika waktu salat sudah masuk maka ada yang mengusulkan dengan menggunakan lonceng dengan menggunakan tiupan trompet tetapi ternyata usulan-usulan ini ditolak oleh Rasulullah karena ini semuanya adalah identitas agama lain sudah dipakai oleh agama lain sudah dipakai oleh agama lain jadi orang beriman seperti itu dia sangat berhati-hati menelah dan meneliti satu tindakan termasuk ucapan dalam pelajaran ayat ini kalau ternyata tindakan penampilan aksesori gaya mode itu sudah menjadi identitas agama lain kita tidak memakainya dilarang haram hukumnya apatah lagi ketika tindakan cara itu berimplikasi adalah cemohan celaan serangan terhadap agama kita iman kita akidah kita tidak boleh ini seperti beberapa kasus ya ada artis ya ada publik figur yang dengan kata-kata dan ucapan mempermainkan agama Allah ya kita marah karena Allah ya kita punya gira tidak boleh kita biasa-biasa saja satu ucapan saja kata Ra'ina Allah tahu bahwa itu mereka ucapkan untuk mengejek Rasul dan para sahabat Islam Allah menyuruh mereka untuk meninggalkan ucapan itu padahal ucapan itu pada awalnya boleh mubah karena dia bahasa Arab tapi ketika sudah dipakai dengan tujuan untuk menyerang Islam orang-orang beriman oleh kelompok pendengki maka Allah melarang menggunakan kalimat itu kata itu mode pakaian cara kita berpakaian dan seterusnya makanya orang beriman hati-hati dengan tanda seperti ini kan dia periksa itu di rumahnya di bajunya di bagian-bagiannya kalau ada itu dikaburkan dihilangkan itu tanda jejaknya karena itu tanda mereka akidah mereka tidak boleh kita anggap biasa tidak boleh kita anggap sepelek nah disini orang-orang Yahudi seperti itu semoga Allah melaknat mereka ketika mereka memilih dan mengucapkan kata-kata dengan maksud dan tujuan mengejek dan mencemoh ketika mereka ingin mengucapkan kalimat Isma'lana mereka mengatakan ra'ina tujuannya adalah untuk mengejek dan merendahkan orang-orang beriman orang-orang Islam karena kata ra'ina itu dalam bahasa Yahudi atau dalam ungkapan mereka orang-orang Yahudi maknanya asab wasyatimah ejekan cemohan jadi mereka ingin mengejek orang beriman dengan memperhalus ejekan dan ungkapan mereka kepada orang beriman lalu mereka menggunakan kata ra'ina Allah tahu itu lalu Allah menyuruh orang-orang beriman tinggalkan kata itu gunakan kata undurna nah sekali lagi pelajaran penting dari ini sekedar ucapan tetapi ketika ucapan itu adalah identitas mereka atau ucapan itu dipakai untuk menyerang umat Islam yang pada awalnya dia sesuatu yang boleh yang mubah dan dipakai oleh mereka maka kita dilarang untuk mengucapkannya mengatakannya atau mencontohnya berdasarkan sabda Rasulullah yang sudah kita tahu bersama berdasarkan hadis ini orang beriman dilarang untuk mengikuti mencontoh baik itu ucapan perkataan atau tindakan ketika ucapan dan tindakan itu sudah menjadi identitas mereka yang nilai mereka bahkan dipakai untuk menyerang Islam dan umat Islam dalam hadis yang kita sebutkan tadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan yang keras ancaman yang tegas terhadap orang yang bertesabu kepada orang-orang kafir baik dalam ucapan maupun tindakan perbuatan mereka pakaian mereka bahkan hari-hari besar mereka umat Islam hanya dua hari besarnya tidak ada tahun baru tahun baru itu hari besarnya mereka dan kita dilarang mengikuti mereka dengan hari besar mereka seperti itu orang Islam juga keluar rame-rame buat acara buat kegiatan apa itu macam-macam pesta dan sebagainya padahal itu bukan hari besar umat Islam dan kita dilarang mengikuti it it mereka wa ibadatihin termasuk ibadah-ibadah mereka wa gairi dalika min umurih min lati lam tushra' lana dan semua tindakan perbuatan termasuk ibadah mereka yang tidak pernah disyariatkan kepada kita kita dilarang untuk melakukannya yang terakhir berkaitan dengan seorang menggunakan lisan atau mulutnya dalam ucapan dalam kalimat dalam pembicaraan maka berdasarkan ayat yang kita sebutkan tadi dan katakanlah kepada segenap hamba-hambaku agar mereka hanya mengatakan perkataan yang baik sesungguh syaitan itu berusaha untuk membuat mereka berpecah bermusuhan sesungguhnya sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia ini kalimat yang bagus lidah adalah petunjuk tentang kecerdasan tentang kekuatan akal seorang manusia kalau kita kita ingin tahu orang itu cerdas orang itu benar-benar menggunakan pikirannya akalnya maka dengarkanlah perkataannya ucapannya jadi ucapan perkataan seorang menggunakan kalimat-kalimatnya kita tahu bagaimana tingkat pendidikan wawasan intelektual orang itu seorang manusia ungkapannya ucapannya kalimatnya yang dia katakan itu ukuran tentang sifatnya tentang karakteristiknya dari kalimat dari ucapan ini penting setiap kita berusaha untuk menggunakan dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik memilih kalimat yang baik atas dasar takwa kita tidak ingin menyinggung orang tidak ingin menyakiti orang kita pilih kalimat yang baik ucapan yang baik kalimat yang baik atas dasar takwa iman kita kepada Allah maka ternyata memilih ucapan yang baik perkataan yang baik atas dasar takwa dua hal ini menjadikan Allah memperbaiki semua keadaan kita yang lain kalau rezeki kita sempit-sempit banyak masalah kita ya kita pulang ke rumah ya keluarga kita dalam keadaan yang kurang baik kurang beres muhasabah diri kita dan diantara yang perlu kita muhasabah ungkapan kalimat ucapan yang kita katakan kepada orang lain Allah mengatakan ya ayuhalladina amanu kulu kaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagafirlakum hai orang-orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik Allah akan memperbaiki keadaan kalian ini perkataan yang baik disertai dengan ketakwaan menjadikan Allah memperbaiki dengan kedua itu perkataan yang baik dan ketakwaan al-a'mal semua keadaan kita yang lain perbuatan-perbuatan kita yang lain keadaan kita yang lain wa ammat tarikatul tarbawiyatul rashidatu fahiyya ijadut al-badail lama awlima nunha'anhu qadral imkan'a pelajaran yang penting dari ayat ini ketika Allah melarang sesuatu dan Allah memberikan ya apa badilnya penggantinya jadi Allah melarang kata ra'ina tapi Allah menyuruh kita menggunakan kata undurna begitu orang beriman kalau ada pemimpin melarang sesuatu jangan cuma melarang berikan solusi jalan keluar berikan badil ya itu pelajaran penting dari sini tidak boleh kehidupan kita ini tertumpu tertahan tersumbat tidak boleh ketika sesuatu itu dilarang maka pelajaran tarbawiyah dari Islam dari ayat ini adanya al-badail atau badil ketika sesuatu dilarang maka ada penggantinya ya berdasarkan atau sesuai dengan kemampuan wahiyah tarikatun rabbaniyatun nabawiyatun muhimmatun dan inilah tarikah atau jalan karakteristik Islam yang rabbani jalan nubuah yang sangat penting yang berkaitan dengan kehidupan kita dan begitu syariat Islam diturunkan oleh Allah Islam datang untuk mengganti dan penggantinya adalah Islam pengganti yang terbaik pengganti yang yang mulia yang dilarang Islam cuma 1,2,3,4,5 terhitung dengan jari tapi yang dibolehkan sebagai pengganti sangat-sangat banyak dan tidak kita bisa hitung kenapa fokus kepada yang dilarang lalu kemudian kita melawan kenapa kita fokus kepada yang dilarang kemudian kita melawan padahal masih begitu banyak pengganti yang dibolehkan dilarang makan babi satu jenis begitu banyak binatang yang Allah halalkan yang boleh kita makan kenapa fokus kepada babi maka ini hal yang penting berkaitan dengan karakteristik Islam jadi kan biasa ada orang bilang eh sanging neraka tidak bisa mikir hidup kalau Islam yang mau ditaati sedikit sekali itu yang dilarang kamu oleh Islam masih lebih banyak yang dibolehkan dan dibebaskan engkau mengambilnya memilihnya melakukannya kenapa fokus kepada yang dilarang yang sedikit kenapa anda tidak bersyukur kepada yang banyak yang dibolehkan oleh Islam dan dalam semangat ini yang banyak itu datang sebagai pengganti yang dilarang yang terbatas yang sedikit dan begitu memang Islam dia datang untuk mengganti Islam datang untuk melapangkan hidup kita membebaskan kita Islam datang untuk kemudian menjadikan kita manusia-manusia bahagia ikhwan sekalian dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan seorang yang Allah berikan kepada mereka taufik dan hidayah adalah mereka yang mengikuti jalan petunjuk hidayah Allah dan Rasulnya dan dia mengambil atau memilih dari urusan kehidupannya apa yang bebas selamat bersih dari larangan dan itu banyak yang larangan cuma sedikit jangan fokus ke situ Islam datang dengan pengganti yang sangat-sangat banyak seorang yang mendapatkan taufik Allah adalah mereka yang menyebutkan jadi mereka mensyukuri sesuatu yang Islam dan Allah bolehkan yang begitu banyak dan dia tidak sempit hanya karena memperhatikan dan fokus apa-apa yang dilarang oleh Allah karena dia digoda oleh syaitan untuk membangkang dan melawan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berada di tengah-tengah manusia mengajar mereka mengingatkan mereka menyedarkan mereka untuk hanya mengambil sesuatu yang tidak ada subhat dan keraguan di dalamnya tetapi dia mengambil sesuatu yang jelas al-halalubayyin wal-haramubayyin wabaynahuma umurun mushtabihat ini beberapa pelajaran yang dikandung oleh ayat ini jamah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semoga bermanfaat untuk kita semua lebih dan kurangnya mohon dimaafkan subhanak asyadu an la ilaha ilan tas takfiru wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati